Dana sekitar 3 miliar rupiah kembali dianggarkan pemerintah Tabalong untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur di wilayah Mabuun. Salah satunya untuk penyelesaian pembersihan dan perapian Moltoibah Mabuun. Dengan anggaran penyelesaian yang disediakan Dinas Pekerjaan Umum sebesar 970 juta rupiah, proyek yang menggunakan anggaran multi-years itu pun akhirnya memasuki tahap akhir. Bahkan impian Moltoibah menjadi pusat perdagangan modern di Tabalong, kini hanya menunggu investor saja. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tabalong, Haji Muhammad Nori Fani, usai sosialisasi program kegiatan Dinas PUPR tahun 2018 di Kecamatan Murumpudak selasa lalu. Pasar depannya sudah kita ubah, dalamnya kita bersihkan, kan selama ini memang tidak terawat lah, kita sudah rapikan. Nah ini nanti kita sedang mencari investor nantinya untuk mengisi itu baik sebagai pusat perdusir ataupun kegiatan ekonomi. Jadi kita benar-benar nanti mengharapkan di sana itu akan menjadi suatu kegiatan ekonomi yang terbesar di sana. Selain itu salah satu tokoh masyarakat Mabuun, Haji Rusmadi, mengungkapkan, meski Moltoibah nantinya diisi investor, namun Rusmadi berharap Mol tersebut tetap dikelola pemerintah daerah. Nah kita ingin agar pengelolaan itu tidak benar-benar dikelola oleh Dinas Profesional juga, tidak diserahkan kepada pihak ketiga istilahnya pengelolaannya. Jadi ini bujur-bujur dikelola oleh Dinas, apakah Dinas Pasar atau Departemen Perdegangan nanti yang mengelola itu. Nah jadi tujuannya itu nanti positif dan pas sesuai dengan kegiatan masyarakat kita. Tidak hanya penyelesaian akhir Moltoibah Mabuun melalui dana 3 miliar rupiah tersebut, pemerintah Tabalong juga akan menata kawasan Pasar Mabuun dan penyelesaian pembuatan lokasi parkir.